Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Usai jadi mu'alaf, Fitriah Yusuf bagikan sembako dan tunda akan nikah. Dikutip dari Liputanam.com Jakarta. Presiden Direktur Pojok Halal dan Presiden Direktur Citra Marganu Sapala Persada. Fitriah Yusuf mengadakan program sembako murah untuk membantu mereka yang terkena dampak krisis ekonomi akibat dampak virus corona. Meskipun begitu, lanjut Putri Pengusaha Yusuf Hamka. Ia tetap mengadakan program ini dengan cara berkunjung dari rumah ke rumah. Kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Ia optimis. Jika kita bau-bahu dan saling tolong-menolong, badai akan segera berlalu. Allah Maha Besar dan Maha Penyayang, kata Fitriah. Fitriah mengukapkan, sehari sebelum mengadakan sembako murah, Ia dan kekasihnya Wakit Halid atau pemilik akun at itswakit akan mengelarakan nikah. Namun, karena COVID-19, mereka memutuskan untuk menunda dan memanfaatkan waktu untuk membagikan bantuan kepada teman-teman yang membutuhkan. Sementara itu, pengusaha Muslim Tionghoa Yusuf Hamka mengunggah momen saat putrinya. Fitriah Yusuf mendapatkan hidayah dan resmi memeluk Islam. Acara pengucapan dua kalimat syahadat berlangsung di Masjid Lao Tse, Jakarta Pusat. Pengucapan dua kalimat syahadat tersebut, Fitriah mendapatkan bimbingan Wakil Sekreti Sentral Majelis Ulama Indonesia, MUI, Kihaji Zaitun Rasjimin. Fitriah Yusuf mengukapkan, dirinya masuk Islam karena mendapatkan hidayah dan juga melihat keseharian ayahnya yang menginspirasi. Mulai dari beribadah, sedekah, dan atasannya. Serta, sebagai umat Muslim, Fitriah juga menjelaskan bahwa dirinya masuk Islam tanpa ada paksaan dari manapun. Bangun 500 Masjid Yusuf Hamka sangat terharu putrinya memelukah kama Islam. Bagi Yusuf, itu hadiah yang sangat luar biasa bagi dirinya dan tidak bisa dinilai dengan uang. Yusuf sangat bahagia atas keputusan anaknya memelukah kama Islam. Ia meminta didoakan agar Fitriah menjadi muslimah yang baik dan terus berjuang untuk kakama Islam seperti yang ia lakukan.